Inilah kronologi polisi paksa Marbot Masjid bernama Mbak Oman untuk mengaku menjadi perampok pada 2017 lalu. Kronologi kejadian itu disampaikan Mbak Oman usai menjalani enam tahun masa tahanan. Mbak Oman mengaku masih ingat betul kronologi dirinya dipaksa mengaku jadi perampok yang beraksi di kota bumi, Lampung Utara. Kejadian itu terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 2017. Ketika itu, Oman yang tinggal di Balaraja, Banten, tiba-tiba ditangkap oleh anggota kepolisian lalu dibawa ke Polres, Lampung Utara. Oman dipaksa mengaku telah melakukan perampokan, bahkan, dalam perjalanan ke Lampung Utara, polisi menurunkan Oman di kawasan perkebunan dan dipaksa mengaku dengan cara kekerasan. Saya ditangkap itu jam 9 pagi tanggal 22 Agustus tahun 2017 di masjid waktu lagi bersih-bersih. Saya kan marbot masjid, saya kemudian dibawa sejumlah polisi ke Polsek, Balaraja. Di sana mereka bilang saya ini pelaku perampokan yang terjadi di kota bumi, Lampung Utara. Saya disiksa disuruh ngaku, padahal saya ke Lampung aja belum pernah waktu itu. Katanya, belum lama ini. Dalam perjalanan ke Polres, Lampung Utara, kata Mbak Oman, dia sempat diturunkan di wilayah perkebunan yang tak dikenalnya. Di situ, dia disiksa lagi karena tetap tidak mengakui tuduhan tersebut. Oman mengaku mendapatkan pukulan secara terus-menerus di sekujur tubuhnya. Mbak Oman juga sempat mendapatkan tembakan di kaki kirinya. Merasa tak tahan, Oman terpaksa mengaku perbuatan yang tidak dilakukannya. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Oman sama sekali tidak bersalah hingga dia difonis bebas pada tanggal 4 Juni tahun 2018. Pada upaya kasasi di Mahkamah Agung, Majelis Hakim juga menguatkan putusan bebas PN Kota Bumi tersebut dan menyatakan Oman tidak terbukti melakukan perampokan. Atas kesalahan yang dilakukan, negara harus mengganti rugi sebesar 222 juta rupiah sesuai dengan petikan penetapan nomor 1 garing pit.pra garing 2019 garing PNKBU tanggal 17 Juni tahun 2019. Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara AKBP Teddy Racesna mengatakan, uang ganti rugi ini merupakan bentuk keseriusan terhadap legitimasi hukum sesuai arahan Kapolda Lampung Inspektur Jenderal, Irjen Helmi Santika. Selain itu, Polres Lampung Utara juga telah meminta maaf atas apa yang menimpa Oman. Setelah kasus salah tangkap ini terungkap dan Mbak Oman dibebaskan pengadilan pada tahun 2019 lalu, kini giliran nasib para polisi ini yang di ujung tanduk. Polisi dari Polsek Balaraja yang dulu berperilaku sewenang-wenang bahkan sampai menembak kaki Mbak Oman itu kini sedang diperiksa di Polda Lampung. Ada delapan polisi yang terlibat dalam kasus ini. Kepala Bidang, Kabit, Humas Polda Lampung Komisaris Besar, Kombes, Umi Fadilah mengatakan tim yang dahulu menangkap Oman saat ini masih berdinas di Polres Lampung Utara. Umi mengatakan, kedelapan anggota tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan oleh bidang provos dan pengamanan, Propam, Polda Lampung. Umi menambahkan, Bid Propam masih mendalami kronologi kenapa delapan anggota itu bisa salah tangkap. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.